Tak ingin sepeda motor miliknya dibawa oleh anggota Satlantas Polres Muba, seorang emak-emak enggan turun dari-dari motornya yang sudah lebih dulu diberi tilang. Tingkah laku emak-emak kemudian viral di media sosial, termasuk di akun Instagram milik Satlantas Polres Muba, dalam video berdurasi 56 detik itu, tampak anggota Satlantas mendorong motor ke dalam Mapolres Muba. Sementara pengendara motor emak-emak yang mengenakan hijab dan memakai baju warna biru itu terus duduk di atas motor. Usut punya usut ternyata wanita yang di atas sepeda motor jenis bebek itu adalah pengendara yang baru saja ditilang karena tidak memakai helm dan tidak membawa surat kelengkapan motor saat melintas di depan Mapolres Satlantas. Saat itu polisi tengah menggelar operasi patuh musih 2021, Jumat, tanggal 24 September tahun 2021. Saat itu personel lantas Polres Muba sedang melakukan giat operasi patuh musih di depan Mapolres, kemudian melintaslah pengendara dimaksud tanpa memakai helm oleh petugas, langsung diberhentikan, jelas kasat. Namun pada saat diberhentikan oleh anggota ditanyai surat menyurat dan tidak dibawanya, makanya oleh petugas ditilang kendaraannya dan dibawa ke dalam Mapolres. Meski demikian, petugas juga tetap profesional dan membawa motor itu dengan didorong hingga ke gedung Satlantas, meskipun emak-emak tersebut tidak mau turun. Meski dalam bertugas anggota telah diingatkan tetap humanis tapi tegas, meski pengendara itu tidak mau turun, katanya. Terima kasih telah menonton!